Oke guys, saya kali ini mendapat kartu kredit yang baru lagi dari bank BNI. Nah ini adalah kartu kredit BNI Visa Platinum. Nah jadi tampilan amplopnya sedikit lebih mewah ya, elegan daripada amplop kartu kredit yang saya terima dari bank lainnya. Nah ternyata ini bukan menjadi kartu kredit utama, tetapi ini adalah kartu kredit tambahan. Setelah saya hubungi call centernya bank BNI, ini adalah kartu kredit digital, tetapi memiliki kartu kredit tambahan dalam bentuk fisik. Nah jadi ini adalah jenis kartu kredit tambahan ya, bukan kartu kredit utama. Nah saya tahunya setelah saya telpon call center BNI, ternyata saya sebelumnya pernah aktifasi kartu kredit digital. Nah jadi dari kartu kredit digital itu syaratnya kita harus mempunyai rekening bank dari bank BNI. Nah nanti setelah itu kita dapat penawaran untuk mendapatkan kartu kredit digital. Setelah aktifasi kartu kredit digital, lalu kita akan dikirim juga kartu kredit dalam bentuk fisiknya juga. Nah jadi ini salah satu inovasi yang unik ya dari bank BNI. Ya ini, ini sudah saya tutup ya nomor kartu kredit saya. Jadi disini limit yang saya dapatkan 20 juta, ya memang lumayan lah ya. Dan prinsipalnya adalah dari visa. Ya guys ini dia aplikasi BNI Mobile Banking yang dimana kita bisa mengajukan kartu kredit digital dari aplikasi ini. Jadi syaratnya harus punya rekening bank BNI. Lalu disini ada menu My Credit Card. Nah nanti disini untuk mengajukan kartu kredit digital. Nah karena saya sudah punya, jadi disini bisa langsung dilihat. Nah yang uniknya adalah dalam kartu kredit digital ini, mempunyai nomor yang berbeda dengan kartu kredit fisiknya. Tetapi untuk total pemakaian ini adalah gabungan. Ya itu maksudnya limitnya disini adalah gabungan 20 juta untuk pemakaian kartu kredit digital dan kartu kredit fisiknya. Tetapi uniknya, kedua kartu kredit ini memiliki nomor yang berbeda. Jadi sangat aman ya guys. Ya, kartu kredit digital BNI ini memiliki yuran tahunan sebesar Rp600.000. Dan cukup untuk dibayar satu kartu saja. Walaupun kita memiliki kartu fisiknya juga, tapi kartu fisiknya itu gratis. Yuran tahunan. Selama kartu kredit digital kita masih aktif. Namun setelah saya telpon call center-nya, ini ada beberapa kelemahan menurut saya disini, bahwa untuk dipakai di luar negeri harus menghubungi terlebih dahulu call center agar bisa diaktifasi di luar negeri. Untuk menggunakan di luar negeri ya. Nah tapi memang jauh lebih aman, karena seperti yang kita tahu selama ini yang banyak pembobolan yang terjadi, pembobolan kartu kredit maksudnya itu terjadi dari luar negeri. Sedangkan saya tanya lagi, untuk settingannya di aplikasi, itu tidak bisa di setting di aplikasi agar bisa kita bebas menggunakan luar negeri. Jadi harus, syaratnya harus wajib menghubungi call center untuk digunakan di luar negeri. Nah itu kelemahan dari kartu ini. Tetapi kalau bank lainnya seperti yang saya punya, itu kartu kredit dari bank BRI dan juga dari bank jenius, itu sangat mudah diatur di aplikasi untuk menggunakannya di luar negeri. Ya begitu guys, jadi ya bagus ya ini kartu kreditnya. Oke guys, jadi demikian review kita dari kartu kredit BNI tipe Visa Platinum. Oke guys, sampai jumpa di review kita berikutnya. Salam Backpacker!